Inilah Raka Stavira, sosok yang diduga anak kendung Syahrini dari hasil nikah siri dan kejauhan Rina Rosidiana. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Syahrini kini tak hanya disorot mengenai gaya pakaian dalam setiap foto yang dipamerkan melalui media sosial. Masa lalu Syahrini bahkan saat ini terus dipreteli, mulai dari kisah Asmara Reino Barak dan Luna Maya, sampai dugaan dia sudah memiliki anak. Isu Syahrini yang lengket dengan banyak pria sampai nikah siri kini memang tiba-tiba nyaring terdengar. Bahkan isu Syahrini sudah punya anak turut menyeruak setelah akun bernama Rina Rosidiana. Buka suara pada tahun 2014 sampai 2015. Dari sumber informasi, Rina Rosidiana adalah kakak tiri dari istri Reino Barak dan dia-dia kini menjadi pengasuh anak yang disinyalir, anak kandung dari Syahrini. Dalam Facebook, Rina Rosidiana mulai buka suara mengenai ceritan hatinya. Insya Allah, Allah akan mengganti apa yang kau tidak pernah miliki, kasih sayang yang sempurna dari kedua orang tua yang seharusnya. Tulisnya Tulisan itu disoroti pada kata-kata terakhir bahkan seorang netizen yang mengaku kuliah bahasa menjelaskan secara makna. GES aku kuliah jurusan bahasa kalau menurutku ini benar-benar validasi, ucap Wisli Spedia. Ada kata mengganti disitu dan kata seharusnya kalau misal itu karena suami si ibu meninggal itu kurang cocok karena mautkan urusan Tuhan. Ungkapnya Jadi menurutku kata seharusnya disini karena dia emang tidak mendapat kasih sayang dari orang tua kandung, pungkasnya. Raka Stavira pria yang diduga adalah anak kandung Syahrini dan dititip asuh kepada Rina Rosidiana. Bahkan dia menuliskan sebuah status tentang pernikahan yang dirahasiakan. Istri Reino Barak itu dituding melakukan nikah Syiri dengan seorang pria bernama Rashid. Raka sendiri dan Syahrini memang jarang terekspos, tapi ada jejak digital yang memperlihatkan momen hari keduanya. Saat Raka Wisuda, Syahrini hadir dan memeluk erat sosok yang disebut sebagai keponakan. Keberadaan Raka Stavira ini seakan melengkapi isu miring istri Reino Barak itu yang dianggap cukup kelam. Mulai dari tak perawan oleh pria tua hingga kedekatannya dengan banyak pria. Kuliah di Universitas Al-Sarkairo, Mesir, Raka Stavira kini sudah lulus dan berhasil meraih gelar sarjananya. Cara duduk Syahrini seolah coret image istri Seleha mana pakai hijab gak pantas. Masih ramai dan menarik untuk dibahas perial kehidupan Syahrini usai menikah dengan Reino Barak. Sudah lama tak muncul di layar kaca akun media sosial, Syahrini selalu menjadi serta netizen. Melalui akun media sosialnya, Syahrini selalu memperlihatkan kegiatan Syahrini menjalani aktivitas sebagai nyonya Reino Barak. Tak sedikit dari unggahan Syahrini yang menunjukkan selayaknya istri Seleha melayani dan menerima Reino dalam berbagai kegiatan. Namun baru-baru ini muncul sebuah potret yang seakan-akan menghancurkan image istri Seleha yang biasanya Syahrini perlihatkan. Berawal dari unggahan Instagram story dari salah satu akun yang tembali dibagikan oleh akun Eddano Nyinyir 9099. Terlihat momen pertemuan beberapa orang di sana termasuk ada adik Syahrini Aisyarani. Semua saling menyepah dan say hi ke kamera, namun di tengah rekaman video tersebut, nampak Syahrini yang tak menyadari, ia sedang merekam sedang duduk di sofa sendirian. Yang menjadi serta netizen adalah cara duduk dari Syahrini, bertolak belakang dengan image yang ia bentuk sebagai wanita Seleha terlama ini. Asik menetap layar handphone, Syahrini terlihat duduk seperti pria dengan posisi paha mengangkak. Duduknya wanita Seleha tulis akun Eddano Nyinyir 9ribon 999. Tetiba netizen membandingkan Syahrini dengan Luna Maya yang sedang sibuk melang-lang buwana. Dan biasa mengangkang kali dari orang sahut netizen. Istri orang kaya duduknya seperti ini, mana pakai hijab lagi, gak pantas banget dilihatnya sambung netizen lain. Luna sedang beranggang dunia, Budechel sedang mengangkang Durjana, komentar netizen lain. Kok kaya duduknya kaya orang baru pulang dari kampung, kata yang lain. Lagi fanas, baca trending topik Luna XC1 sambung netizen. Nikita Mirzani penguruna mengungkapkan bahwa ia melihat Reino Barak sudah main belakang mendekati Syahrini sejak memiliki hubungan dengan Luna Maya. Meskipun sebenarnya Reino Barak mengakui ia mendekati Syahrini setelah tidak memiliki hubungan apapun dengan Luna Maya. Netizen tidak mudah percaya begitu saja. Terlebih hubungan Luna dan Reino Barak cukup lama terjalin sampai 5 tahun lamanya. Namun Syahrini dengan Reino hanya berjalan beberapa bulan setelah Ilmiah menikah, memutuskan menikah di Cipak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!